Intro So I leave it all behind Wanna live a life Intro Halo subgivers, selamat dari channel Chowah Hero Sampai ketemu kalian, semoga kalian sehat-sehat selalu guys ya Oke, di video kali ini seperti biasa Mengajak kalian untuk bermain game Karena channel ini menghadirkan segala jenis game Wuh Oke Hari ini kita bakalan melanjutkan misi Di Space Commander lagi Dan ini sudah masuk part 8 guys ya Kemarin itu kita sudah menyelesaikan misi Dan mereview pesawat bernama Mamba Dengan tipe penempur, oke Baik lagi, jadi saya bakalan lanjut lagi untuk mereview Salah satu pesawat terbaik di Space Commander ini lagi Let's go Tidak membawa 4 unit air di muatanmu Kembalilah saat kau memilikinya Maksudnya apa sih? Beli pesawat lagi ya guys ya Saya bakalan pilih pesawat Kok gelap ini? Kemarin Mamba kan? Oke ini Mamba kemarin Terus yang sekarang ini Oke saya bakalan Aduh, terlalu gelap ini guys Saya bakalan pindah dulu ya Taunya kalian gak liat Ini flight control This is 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 flight control Procedure Procedure Oke kita ke gerai beli pesawat Kita akan mencoba pesawat Ini dia ya Mk6 Praetorian Oke Wah ini luar biasa sih ini Luar biasa modelnya ya Wih gila Kita ke hangar dulu untuk menambah isi ulang Dan mengupgrade si B Apa tadi namanya itu? Praetorian Mana tadi namanya ini? Ini dia Saya bakalan kasih warna apa ya? Yang bisa keliatan di luar angkasa Karena luar angkasa itu Hambar dengan kegelapan ya Hambar dengan kegelapan ya Pilih yang warna Yang mencolok aja guys Saya pilih yang warna merah Hot Iya 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 Hot, very hot Very blow Oke yang kuning Campur merah Mampus banget Dorong kita tambah Ini penempur berat ya Ini bukan golongan penempur esai nih Maksudnya medium ya Tapi sudah hard ya Luar biasa nih Oke sudah kita upgrade Ini apalagi IMO Oh dia bawa ini Peluru Baja guys Titanium, Uranium Wah Gila Maksudnya kita bisa ganti ke Titanium Atau Uranium gitu Oke Sebenarnya peluru Yang di pesawatnya Ini peluru baja guys Yang berantai ya Oke Saya bakalan pilih yang Uranium guys ya Uranium tadi Oh iya Uranium Terus dia punya laser Meriam laser Tiga kali Oke Terus apalagi senjata lainnya Oh cuman itu doang ya Senapan rantai sama Gak memiliki rudal sama sekali guys Ada rudalnya nih Oke Saya bakalan siap tempur Let's go deh Hmm Bakalan lebih Lebih luar biasa sih Wuih Yaumah Luar biasa guys ya Oke Saya bakalan kasih dulu nih Siap Viper Mamba Sudah aktif Sebentar ini Kontrollernya kok Ubah IP Sebentar Oke Yap Sudah ada Wuhu Oke lanjut misi Kita kemana Bawa 4 unit air Ke Steel Air Parkir Air Apa sih itu maksudnya Gak ngerti aku This is flight control Security scan confirmed Kau tidak mau bawa 4 unit air Di muatan Oh Bawa ini air guys Sebentar Saya lupa bawa air Itu tadi Maksudnya bawa air sih Tapi kurang ya Harus 4 ya Cargo Oke ini dia air guys Sebentar ini Habis memang kita Yang mana saya jual ya Ini aja lah Oke terus Saya bakalan Jual ini Pindah Bentar Saya jual lagi nih Kayaknya Saya Bentar Rekargo Oke saya jual ini guys ya Ini kalau saya beli Cargo Pesawat Cargo lagi Sus Gak tau lah Mungkin saya beli nanti ya Beli lagi kita ya guys Oke sudah Bawa air tadi Lepas landas lagi kita ya Tawa mulu Dabang Terima kasih Terima kasih Kau sudah menyelamatkan kami Ada satu Oh jadi Kehausan nih Para orang-orang Di sini ya guys ya Terima kasih Kau sudah menyelamatkan kami Ada satu hal lagi Kami menawan Salah satu Seorang Perusuh yang menyerang Stasiun kami Setelah sedikit Introgasi Yang membeberkan lokasi Kapal pemindah kami Yang dicuri Dengan Muatan bertonton baja Bernilai jutaan kredit Tolong Jangan biarkan mereka Melahirkan diri Oke Akan menggunakan Pesawat Pretorian Lokasinya cukup jauh guys Waduh Oke Kita bakal menggunakan Dengan bahan bakar Yang seadanya Hadeh Ada yang tidak beres Kapal Pengawal itu Bukan Pihak syndicate Mereka memiliki Tanda teta Dan Nyik Magnus Dan Marcus Melakukan panggilan Oke Terus Sebelum Percakapan dengan Cortina Dan sekarang ini Bukti Bukti bahwa kita Diambang perang Dengan teta Oke Aku setuju Dan kita tak boleh Mundur Sekarang kapal-kapal itu Adalah ancaman Sekarang kita tahu Untuk apa mereka Memerlukan baja-baja itu Lanjutkan misi Hancurkan armada teta Oh let's do this 13 Sasaran Let's go Oh ada banyak guys 13 lawan 12 ya Aduh Beda berapa kita You screwed Oh Aduh Sorry 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 Hancurkan aku Gacha 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 C'mon 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 C'res Those 3 damage Sekarang kita punya sedikit fun Kampang nya sudah mati Kampang nya sudah mati Kampung nya sudah mati I will go kemana kamu? Kampung nya sudah mati Sudah mati Harus melihat itu? Terus penyakitan Yes, saya lihat Tentesannya Tentesannya Ternyata kenapa bro ada masalah sebentar 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 ini si Hai ke fiber mamba domrider tidak bisa sendiri sini kita harus ganti-ganti guys Aduh perlengkapan juga habis gimana ini tegorila fiber Black Swim Mbok rudal dia enggak deh Hai Hornet pocual kapal Patriot aja sih Hai abin hate Hai bertahan kawan Hai bosnya kuat lagi sumpah Hai Umus Oke destroyer Wow Hai sebentar kita pulang dulu guys buat dua ya banget ya Aduh gila sih buang bakar tak habis sebentar sabar-sabar saya bakalan coba lagi waduh lari tuh kita bisa lari mamba juga mamba Pak Praetorian juga kewalahan nih karena dia cuman tipe-nya itu penyerbu penyerti penempur deh guys enggak bawa rudal lagi jadi terus tambah satu pesawat lagi enggak ya beli lagi lah satu dari mana lagi nih Hai kaisar debok apa sih hubungan meriam dia bisa udahlah Oke ini baru dan dia sebagainya ini miripnya sama priotek Praetorian ya tapi dia namanya mk4 kaisar guys Hai belum bisa dibuka gitu harus online dulu enggak jadi mungkin saya bakalan coba lagi bantai atau kita beli yang di saturnus ya karena pesawatnya lengkap disana Ayo kita ke saturnus maaf guys ini terlalu lama Ayo kita mau sudah sudah kuat berikan kekuatan ya berikan kuat Hai eh saya bakalan mencoba pesawat mk2 Brutus ya Oh ini lumayan sih dia snap on rail sama meriam plasma senapan rail itu seperti apa Oh ini yang kayak besar itu guys waduh 6650 Oke saya bakalan coba ya guys ya saya bakalan hangar dulu untuk ngisi bahan bakar sama upgrade sih Brutusnya ya saat Brutus nih Wah gila sih pakai ini udah senjata semacam apa itu senjata apa itu saya penasaran senjatanya kan mau guys beli lagi saya nih nih di part di part 8 ini saya record review pesawat dua ya dua pesawat seri review Hai oke bisa diganti juga uh proyektil titanium uranium Oke saya pilih ini Wah gila sini keren Sumpah Hai kayak plasma laser tapi snap rail namanya ya kita lepas landas bos kita bantai balik di Bos Bos umur oh bye oh oh karena si Praetorian tidak bisa mengawal sendiri ya kita butuh satu pesawat lagi kita mode fokus oke fokus 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 one one enemy Oke yuk kalau ini masih kewalahan kita ganti pesawatnya lagi Hai ayo Sarbo Brutus incoming waduh keren banget iya waduh sakit bener senjatanya ya Wow amazing man enggak kira bakalan sus ini waduh gila sangat juga Brutus nih gila parah senjata ini uranium kelas apa tadi real ya senjata realnya ya gila bukan kaleng-kaleng satu buah sekali tembak gila-gila ada satu pesawat saya hancur pasti yang fiber ya bukan fiber itu pasti Bronton atau Gorilla ya karena mereka tuh ini pesawat pesawat apa lagi namanya pesawat pembawa ya pembawa barang Hai gila sumpah kisar-kisar wuih hancur guys tinggal satu lagi ya Oke sendiri ya ya let's go perang Star Wars again let's go boy set 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 wuih hihihi gila hai 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 laser guys Resul laser uranium ya laser sih teman-teman wuuh bumbu waduh gila oke sudah selesai akhirnya ya oke segitu dulu video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe dan share ke teman-teman kalian saya sudah mereview dua pesawat si Brutus mk2 Brutus sama si ini tadi namanya propretorian ya Pretorian Oke ini sangat lu biasa kedua pesawat ini baiklah Hai lumayan gila Hai laser lah laser sebilang ya karena laser gitu keluarnya Hai semapang real Hai capek ngomong bye guys jadi Terima kasih telah menonton!